Intro Berdasarkan laporan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG terjadi awan panas kuguran di Gunung Merapi pagi ini, Rabu 27 Januari 2021 pukul 6.53 WIB. Awan panas kuguran tersebut tercatat di seismogram dengan amplitudo 39 mm dan durasi 125 detik. Tinggi kolom tersapu angin ke lereng arah timur. Estimasi jarak luncur 1.200 meter ke arah Baradaya, Hulu Kali Kerasak dan Boyong, kata Kepala BPPTKG Hanik Humayda. Menurut Hanik, berdasarkan keterangan dari melawan dan masyarakat, tadi malam sempat terjadi hujan abu intensitas tipis di Dukuh, Robobelah, Desa Suroteleng, Kecamatan Selong, Kabupaten Boyolali. Sedangkan pagi ini dilaporkan hujan abu intensitas tipis di beberapa Dukuh di Kecamatan Taman Sari dan Musuk. Handik melanjutkan pada periode pengamatan terabu 27 Januari 2021 pukul 00.00 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Gunung berapi tampak jelas. Asap kawah terlamati berwarna putih dengan intensitas sedang dan tinggi 20 meter di atas puncak bawah dan durasi 62 detik. Status gunung merapi saat ini masih belum berubah, yakni siaga atau lahut tiga. Potensi bahaya saat ini berupa buguran lava dan awan panas pada sektor selatan Ibargaya, meliputi sungai Boyong, Bedok, Rasa, Bebeng, dan Putih sejauh maksimal 5 kilometer. Sedangkan lontaran material vokanik bila terjadi latusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 kilometer dari puncak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.